oke, bismillahirrahmanirrahim welcome to the English class so, um from this slide, you can read come and join us, so what do you think we are going to discuss today it is like ask someone ya, to join us kayak minta seseorang gabung sama kita oke let me see ya after guessing yes so, our today's topic are writing an invitation card and writing a greeting card ya, writing an invitation card ya kita nulis undangan, kartu undangan and then writing a greeting card it is like kartu sapaan ya tapi bisa bisa apa aja di dalam sana nah, next kita akan bahas ya di slide selanjutnya oke have you ever sent a invitation card kamu udah pernah belum ngirim apa kartu undangan ya mungkin undangan apa ya sejauh ini selama kalian sampai kelas 8 undangan i don't know i don't know maybe kelulusan your graduation in elementary school maybe ya i don't know let we talk each other at google classroom ya later nanti kita ngobrolin lah di google classroom kalian udah pernah nulis kartu undangan apa belum so invitation card a written i mean a written or verbal request inviting someone to go somewhere or to do something jadi invitation card itu tulisan atau kata-kata ya kata-kata lewat mulut yang ngajak seseorang diundang ya buat ke suatu tempat atau melakukan sesuatu kenapa disini ada melakukan sesuatu karena sometimes kalian bikin kartu undangan tuh ada yang kayak dress code-nya ya kan to do something oke next nah this is the example ya you are invited to our kinder culmination monday may 18 2012 3pm my school auditorium ini tanpa kalian ini apa sih maksudnya langsung udah disini ada ada apa sorry maksudnya ada waktunya langsung ada tempatnya gitu kan tapi kalian pasti udah bisa nebak lah itu maksudnya apa ya kan kalau dari dari visualnya what invitation is it ya it's kinder culmination kalian tau gak kinder culmination itu apa maksudnya ini sama kayak graduation-nya kindergarten anak TK culmination itu kayak puncaknya gitu artinya kalau arti arti harfiah bahasa Inggrisnya dia sama kayak puncak or climax gitu when is the invitation kapan undangannya may eh monday or bay i'm sorry 18 2012 ya kan jamnya 3pm and then where the event will be held dan eventnya tuh bakal dilaksanakan dimana my school auditorium ya school school auditoriumnya mereka si anak-anak TK itu oke ya nah invitation card tuh bisa buat apa aja sih wedding engagement tau kan engagement lamaran holiday it's just like undangan ketika liburan mungkin kalian mau bikin party ya kan terus habis itu ada move to a new house ya rumah baru biasanya kan kita suka ke tetangga-tetangga ada rumah baru ya kita ramah-tamah gitu kan newborn baby kayak akikah like that graduation circumcision ya yaitu khitanan nah ada retiring ini pensiunan grand opening and farewell party jadi kalo kalian nanti udah kerja kalian bakal ketemu nih sih retiring dan farewell party biasanya farewell party ya ketika kelulusan bisa juga dibilang farewell party dulu karena pas misi kuliah tuh ngomongnya farewell party jadi kita graduation nih sebelum graduation anak-anak jurusan tuh bikin farewell party buat kita itu pas kita lulus farewell party tuh perpisahan gitu nanti kayak kalian kerjaan image dulu resign dari shopee sama act itu ada farewell party nya kayak perpisahan gitu peluk-pelukan nangis ya kan gitu oke nah this is the other example ini yang wedding ya ini kalo dibikin visualnya seperti ini langsung aja tulis gitu kan nah kalo misalkan mau ada text nya kalian ngirim undangan nih tapi kan ada text nya nih ini text singkatnya gini bisa come and join us in our wedding party we will have the party on 20th of february 2022 come to bani umar mosque ya secara pronunciation itu bukan mosque mosque oke mosque don't miss it oke jangan jangan sampai ketinggalan gitu oke oh iya kalo mau pake yang ini kan agak informal ya kalo mau formal kita misalkan mau undang nikahan nih nanti pake bahasa inggris itu bisa kayak dibuka dulu bismillahirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikasih ayat dulu itu boleh banget gitu kan nanti depannya i would to invite you to our wedding party atau our wedding ceremony nah itu bisa untuk formalnya oke next nah jadi biasanya kalo udah ada invitation card kalo kita diundang biasanya kan kita dateng nih kayak ngasih bingkisan nah itu bisa kita balesnya pake greeting card gitu ya oke greeting card a decorative card sent to convey good wishes on some occasion jadi kita kasih greeting card tuh maksudnya adalah decorative card kayak kartu yang dibikin cantik gitu dikirim maksudnya tuh untuk sebagai doa yang baik sebagai doa yang baik on some occasion occasion tuh kayak situasi kayak wedding new baby born ya atau pindahan rumah itu kan occasion yang situasi yang baru gitu nah itu maksudnya sih greeting card nah have you ever written greeting card apakah kamu pernah menulis greeting card kayaknya mungkin udah ya ucapin selamat buat tante kamu yang udah nikah atau namanya temen kamu yang habis lahiran mungkin pernah liat mama kamu nulisnya juga gitu kan ya greeting card such kind of that oke next nah this is the example ya ramadhan karim kalian mungkin juga udah pernah kalau idol fitri kan nulis greeting card happy atau idmu barok gitu kan nah ini contohnya ini kan kartunya nih greeting cardnya biasanya masih ada tekstnya nulisnya gini dah nisa happy ramadhan karim wish you healthy and strength to have fasting may allah always bless you amin love al-ifah gitu kan ini contohnya kalau idmu barok kalian bisa tambahin idmu barok takoballah umina wamingkum gitu aja langsung love mistiti sesimpel itu juga oke yang penting lucu greeting cardnya gitu loh idmu barok oke so so um this is the except i will your way you write a greeting card for good luck best wishes congratulations congratulations kayak misalkan graduation congratulations for your graduation gitu kan itu bisa dibuat greeting card kayak kalian kasih flower or something nice to them and send your greeting card gitu kan dan mirim greeting card kalian tulisannya congratulations relation atau misalkan thank you kalian ngerasa makasih banget kayak dosen dulu misalnya dosen makasih banget sama dosen kita kasih greeting card thank you gitu happy wedding juga bisa happy for your baby and also get well soon ketika sakit nih kita kasih greeting card bisa dengan bridging doa dulu bisa bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello my my best friend i know you are not in a well condition i hope Allah healing you soon or langsung aja kayak get well soon syafakillah laba satafurun insyaallah langsung itu bisa i mean love your best friend itu bisa gitu ya oke ini contohnya mis buat thank you thank you students of 8th grade itu harusnya studentsnya gak pake apostrophe misalnya i'm sorry kata-katanya bisa dear student thank you for being my wonderful student i'm very happy to have you as my student good luck and best for you love miss titi ini miss nulisnya beneran dari dalam hati thank you ya student oke tadi ya kalian udah liat contoh-contohnya and thank you for yeah thank you for simply being you makasih in this class of course so after this we're going to meet each other again in google classroom see you see you thank you for for